Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Selamat pagi para siswa-siswi SMK Taruna Jayap Prawiratuban Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester GASAL Kali ini bersama saya Pak Gus Sukianto Anak-anak, saya melanjutkan materi yang kemarin Teks Struktur Struktur Teks Higayat Sekarang saya lanjutkan materinya Kebahasaan Teks Higayat Anak-anak, setiap teks itu mempunyai diri-diri khusus Teks itu, termasuk teks Higayat Itu juga mempunyai diri-diri khusus Dalam hal ini, bahwa Penggunaan kebahasaan Teks Higayat Itu ada tiga Yang pertama, penggunaan kata arkais Yang kedua, penggunaan konjungsi Dan yang ketiga, penggunaan majas Atau gaya bahasa Sekarang, kita dalami dulu Apa penggunaan kata arkais itu Kata arkais berasal dari bahasa Yunani Arkais sendiri memiliki arti Sebuah masa yang lebih awal Dan tidak dipakai lagi Atau sesuatu hal yang memiliki ciri khas kuno Atau antik Ini adalah pengerjaan dari arkais Jadi kata-kata arkais ini Sekarang sudah tidak pakai lagi Jika dikaitkan dengan ilmu bahasa Arkais merupakan kosa kata lama Yang sudah tidak lazim Atau tidak digunakan lagi Jadi kata-kata arkais sekarang sudah Tidak digunakan dalam bahasa baku Contoh kata arkais Satu, laki bini Sekarang menjadi suam istri Jadi kalau sekarang kita mengucapkan laki bini Itu kurang halus Yang halus adalah suami istri Yang kedua Negara antah berantah Artinya Negara yang tidak disebut Atau diketahui nama dan tempatnya Ketiga Hata Artinya Lalu Setelah itu Maka Yang keempat Hulu balang Artinya Pemimpin pasukan Prajurit pengawal Lima Dimamah Arti sekarang adalah Dikunya Enam Melontari Arti sekarang Melempari Tujuh Mempelam Artinya Buah Mangga Delapan Baharu Arti sekarang menjadi baru Sembilan Mencahari Arti sekarang Mencari Sepuluh Sahaja Artinya Saja Sebelas Barang Artinya Sedikit banyak Sekadar Dan kira-kira Dua belas Adalah Terata Bisa berarti Dangau Kubuk Atau Rumah Nah Dari kata-kata Arkaist tersebut Kita terapkan Dalam Masing-masing kalimat Satu Maka Adalah Seorang Miskin Laki Bini Berjalan Mencari Rezekinya Berkeliling Negara Antah Berantah Nah Laki Bini Tadi artinya Apa Suami Istri Antah Berantah Artinya Ya Negara Yang Tidak Diketahui Tempatnya Atau Tidak Ada Namanya Ini Ada Dalam Dunia Dongeng Atau Hikayat Saja Kalimat Kedua Hatta Maka Pada suatu hari Bagida Sedang ramai Dihadapi Oleh Segala Raja-Raja Menteri Ulubalang Rakyat Sekalian Di Penghadapannya Nah Hatta Tadi Berarti Apa Bisa Maka Setelah Itu Ulubalang Bisa Berarti Berajurit Pengawal Kalimat Ketiga Si Miskin Laki Bini Dengan Rupa Kayanya Seperti Dimamah Anjing Rupanya Dimamah Berarti Tadi Apa Artinya Ya Artinya Adalah Dikunyah Kalimat Kalimat 4 Maka Apabila Dilihat Oleh Orang Pasar Itu Si Miskin Datang Maka Masing-masing Pun Datang Ada Yang Melontari Dengan Batu Ada Yang Memalu Dengan Kayu Melontari Artinya Melempari Melempari 5 Maka Istrinya Menangis Tidak Makan Buah Mempelam Yang Ada Di Dalam Taman Raja Itu Mempelam Artinya Buah Mangga 6 Maka Barulah Tidak Beranak Seraya Berkata Kepada Istrinya Barulah Sekarang Menjadi Baru 7 Maka Istrinya Pun Diamlah Maka Suaminya Itu Pun Pergilah Ke pasar Mencari Buah Mempelam Itu Ya Mencari Sekarang Mencari 8 Hamba Tidak Memohonkan Buah Mempelam Tuhan Yang Sudah Busuk Itu Barang Sebiji Sahaja Tuhan Sahaja Bisa Berarti Kira-kira Sembilan Hamba Ini Orang Miskin Hamba Minta Daun Nangka Yang Gugur Ke Bumi Barang Sehle Sepuluh Maka Digalinyalah Tanah Itu Tidak Mendirikan Tiang Teratak 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 Bisa berarti Gubuk Atau Rumah Itu Adalah Penerapan Kata-kata Arkais Dalam Sebuah Kalimat Dalam Bahasa Indonesia Sekarang Anak-anak Di dalam Tekst Kayak Juga Menggunakan Konjungsi Nah Kalian Sudah Pernah Baca ya Saya yakin Apa itu Konjungsi Konjungsi Adalah Kata Hubung Yang digunakan Untuk Menceritakan Urutan Peristiwa Atau Kejadian Adalah Kata Hubung Urutan Waktu Dan Kejadian Contoh Lalu Sebelum Setelah Akhirnya Mula-mula Kemudian Dan Sebagainya Contoh Konjungsi Dalam Kalimat Adik Mencuci Bajunya Yang Kotor Lalu Menjemurnya Di Luar Rumah Nah Ini adalah Konjungsinya Lalu Setiap Hari Sebelum Berangkat Kerja Ayah Selalu Menyemir Sepatunya Terlebih Dahulu Apa Konjungsinya Ya Sebelum Pada Suatu Hari Saya Dan Teman Saya Bermain Kepantai Setelah Itu Kami pulang Karena Hari Sudah Semakin Gelap Konjungsinya Setelah Akhirnya Pak Bidun Berhasil Meraih Gelar Dokter Dari Pergeruan Tinggi Yang Sangat Terkenal Ya Konjungsinya Apa Akhirnya Kalimat Berikutnya Mula-mula Kakak Membasai Motornya Yang Kotor Lalu Ia Mencintinya Dengan Sampu Sehingga Tampak Bersih Konjungsinya Adalah Mula-mula Besok Kami Akan Latihan Sepak Bola Kemudian Sore Harinya Mengikuti Kerja Bakti Di Kampung Konjungsinya Apa Anak-anak Kemudian Ya Bagus Sekali Yang Ketiga Nah Ini Anak-anak Yang Tidak Kalah Penting Dalam Membuat Sastra Itu adalah Penggunaan Majas Atau Gaya Bahasa Ini Sangat Pengaruh Sekali Apa Itu Majas Anak-anak Majas Atau Gaya Bahasa Adalah Cara Pengarang Menguraikan Cerita Melalui Pilihan Kata Yang Berbentuk Kiasan Atau Perumpamaan Sehingga Dapat Menimbulkan Jalan Cerita Lebih Hidup Atau Menarik Ini Anak Jadi Majas Itu Pengaruhnya Sangat Besar Sekali Bahkan Kalian Mungkin Pernah Membaca Suatu Cerita Secara Tidak Sadar Kalian Bisa Terbawa Hanyut Dalam Cerita Tersebut Ini Adalah Penulisnya Luar Biasa Nah Anak Mari Kita Lihat Contoh Majas Dalam Hikayat Jadi Majas Majas Ini Tiga Majas Ini Sering Digunakan Dalam Hikayat Yang Pertama Anak Majas Antonomasia Apa Itu Majas Antonomasia Majas Yang Digunakan Untuk Menyebutkan Seseorang Atau Benda Dengan Ciri Khusus Atau Sifat Dari Seseorang Atau Benda Tersebut Contoh Si Kaki Panjang Itu Berhasil Meraih Juara Lari Tingkat Nasional Nah Ini Ciri Khusus Jadi Si Kaki Panjang Ini Memang Orangnya Kakinya Panjang Betul Ya Kakinya Panjang Betul Jadi Ciri Khas Yang Dimiliki Oleh Seorang Tersebut Yang Kalimat Berikutnya Si Pintar Itu Kini Berhasil Menjadi Pimpinan Perusahaan Milik Negara Si Pintar Nah Ini Sifat Sifatnya Pintar Yang Dimiliki Orang Tersebut Misalnya Ada Lagi Si Cantik Si Gendut Dan Sebagainya Itu Bisa Termasuk Majas Antonomasia Yang Kedua Majas Simili Apa Itu Majas Simili Yaitu Majas Perbandingan Yang Menggunakan Kata-kata Sebagai Pembanding Untuk Menyatakan Maksud Atau Tujuannya Contoh Contoh Dalam Kalimat Gadis Cantik Itu Bagikan Melati Yang Baru Mekar Dan Merekah Jadi Gadis Itu Dibadakan Melati Yang Baru Mekar Dan Merekah Hatinya Sangat Kuat Seperti Karang Yang Tak Pernah Bergeming Diterpa Umbak Berikutnya Engkau Laksana Cahaya Yang Menerangi Kegelapan Jadi Engkau Itu Dibadakan Seperti Cahaya Yang Menerangi Kegelapan Tiga Majas Hiperbola Apa Itu Majas Hiperbola Majas Yang Melebih Lebihkan Atau Membesar Besarkan Dari Kenyataan Yang Sebenarnya Contoh Kritik Pedasnya Tak Berhenti Menusuk Hatiku Nah Ini Dibesar Besarkan Sebenarnya Cukup Kritik Pedasnya Tak Berhenti Menyakitiku Bisa Tapi Supaya Lebih Hidup Anak Anak Dibesar-besarkan Menusuk-nusuk Hatiku Kalimat berikutnya Mau Dianya Tertunduk Diam Ketika Amar Ayahnya Menggelegar Dilebih-lebihkan Masa Orang Amarnya Menggelegar Dilebih Lebihkan Supaya Kalimat Tul Bisa Lebih Hidup Anak-anak Demikian Belajaran Pada hari ini Tentang Kebahasaan Tegikayat Semoga Bermanfaat Buat Kalian Demikian Penyampaian Materi Dari saya Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata